Pada saat itu, semua orang tercengang. Semua orang menatap tajam ke arah naga hitam yang agung dan perkasa di langit di atas arena. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak ada yang berani percaya bahwa teknik pedang Jitian Singh dapat menciptakan naga ilahi yang hidup. Semua orang berpikir bahwa mata mereka mempermainkan mereka. Beberapa jenius muda secara tidak sadar percaya bahwa naga hitam hanyalah bayangan. Namun, kepala penegak, Hong Cheng Tian, dan ke-6 utusan ilahi dapat dengan jelas merasakan bahwa itu bukanlah bayangan. Ada pernapasan, detak jantung, dan gelombang semangat. Itu benar-benar naga hitam. Semua orang sangat terkejut hingga jantung mereka berhenti berdetak, dan mereka bahkan lupa bernapas. Ini benar-benar naga hitam. Naga dewa, Jitian Singh sebenarnya memiliki naga dewa. Anak ini benar-benar menyembunyikannya dengan sangat baik. Naga dewa, naga suci yang jarang terlihat di dunia. Di seluruh benua Senwu, hanya ada beberapa yang muncul. Tidak heran Jitian Singh bisa menjadi anak oracle. Seruan serupa muncul di benak semua orang. Pada saat berikutnya, suara yang menghancurkan bumi terdengar. Di dalam penghalang cahaya lima warna, kerikil beterbangan kemana-mana, dan debu memenuhi langit, menutupi segalanya. Seluruh gunung Gatsil bergetar hebat dari cakar naga. Semua orang memantapkan diri dan menatap pemandangan di dalam penghalang cahaya, berharap bisa melihat naga hitam itu lagi. Namun, setelah sekian lama, debu di langit menghilang. Di dalam penghalang cahaya lima warna, tanahnya berantakan, dan tanahnya telah menjadi reruntuhan. Di tengah panggung, ada lubang besar. Kincang Kiong berlumuran darah, dan rambutnya acak-acakan saat dia berbaring di lubang, tidak sadarkan diri. Di atas lubang, Jitian Singh berdiri di langit dengan ekspresi acuh-ta'acuh, tangannya kosong. Naga hitam yang agung dan perkasa telah menghilang. Bahkan pedang naga hitam yang baru saja dia gunakan sudah hilang. Dua penegak dan enam utusan ilahi bingung. Beberapa jenius muda juga menatap Jitian Singh dengan ragu dan mulai saling berbisik. Aneh, kemana perginya naga hitam itu? Apa yang sedang terjadi? Mengapa naga hitam menghilang? Seperti yang kubilang, tidak mungkin ada naga hitam. Itu hanya bayangan. Naga ilahi adalah binatang ilahi yang paling berharga di dunia, dan hanya ada beberapa dari mereka di seluruh benua Senwu. Selain itu, beberapa naga suci yang diketahui dipelihara oleh tiga guru ilahi. Bagaimana mereka bisa muncul dengan begitu mudah? Bakat mengerikan Jitian Singh sudah cukup menakutkan. Jika dia benar-benar memiliki naga dewa, bukankah dia akan menentang surga? Saat semua orang mendiskusikan masalah ini, Jitian Singh menoleh untuk melihat kepala penegak hukum. Kepala penegak, pertempuran sudah selesai. Tolong umumkan hasilnya. Kepala pelindung segera sadar kembali dan buru-buru mengumumkan dengan suara nyaring, pertempuran terakhir, Jitian Singh menang. Saat suaranya yang bermartabat terdengar, semua orang kembali sadar satu demi satu. Beberapa utusan dewa dan wuke semuanya mengungkapkan senyum puas dan bertepuk tangan. Di sisi lain, Jiang Ning Sui, Song Zanyu, dan yang lainnya terlihat tidak menyenangkan dengan perasaan yang rumit. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan siapapun. Jitian Singh berbalik meninggalkan arena dan kembali ke sisi Hong Cheng Tian. Dua penjaga lapis baja emas naik ke arena dan terbang ke dalam lubang yang dalam. Mereka membawa Kin Chang Kiong yang tidak sadarkan diri. Kepala penegak melepaskan barisan pertahanan dan memancarkan beberapa sinar cahaya menyelaukan yang menyelimuti seluruh arena. Dalam waktu singkat, arena yang rusak diperbaiki. Retakan di tanah semuanya sembuh, lubang yang dalam terisi, dan tanah menjadi rata kembali. Kepala penegak berdiri di tengah alun-alun dan mengumumkan dengan suara bermartabat, semuanya, penilaian murid ilahi tahun ini telah berakhir dengan sukses. 41 murid yang tersingkir akan memiliki dua hari istirahat. Setelah dua hari, mereka akan dikirim ke tambang ilahi Gletser. Selain itu, 10 murid yang maju berhasil menjadi murid ilahi yang terhormat. Jitian Singh, peringkat pertama. Kin Chang Kiong, peringkat kedua. Song Zanyu, peringkat ketiga. Yin Wook, peringkat keempat. Jiang Ning Sui, peringkat kelima. Kepala penegak mengumumkan nama 10 orang jenius. Mereka yang namanya dipanggil merasa sedikit emosional, dan mata mereka dipenuhi kepuasan. Bagaimanapun, keinginan mereka untuk datang ke Gunung Gatshialing akhirnya menjadi kenyataan. Mereka akhirnya mengubah nasib mereka dan menjadi murid ilahi yang terhormat. Mulai sekarang, mereka akan dapat berkultivasi di Gunung Penganugerahan Dewa, mempelajari teknik seni bela diri yang mendalam, dan memahami warisan guru ilahi. Ini adalah impian semua seniman bela diri di dunia. Kepala penegak melanjutkan, Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada 10 murid ini karena telah menjadi murid ilahi. Kedua, saya ingin mengumumkan hal yang sangat penting. Dalam dua bulan, lima murid ilahi teratas akan mewakili kerajaan ilahi yang luas untuk berpartisipasi dalam pertukaran tiga kerajaan ilahi besar. Pada saat itu, 15 jenius teratas dari tiga kerajaan ilahi akan berkumpul dan bertukar seni bela diri. Saya berharap lima murid ilahi teratas dapat memperoleh peringkat yang baik di pertukaran dan membawa kehormatan bagi kerajaan ilahi yang luas. Mendengar kata-katanya, Song Zanyu, Yin Wook, Jiang Ning Sui dan yang lainnya dipenuhi dengan antisipasi. Mereka merasakan tekanan yang tak terlihat seolah-olah sedang mengemban tugas yang sakral dan sulit. Bagaimanapun, mereka akan mewakili kerajaan ilahi yang luas untuk bersaing dengan para jenius dari kerajaan ilahi lainnya. Pada saat itu, pertukaran tiga kerajaan ilahi agung akan semakin seru. Lima murid ilahi lainnya dipenuhi dengan kecemburuan dan kecemburuan saat mereka menilai Jitian Sing dan yang lainnya. Pada saat ini, kepala penegak memandang Jitian Sing dan yang lainnya dan berkata, Anda telah berhasil menjadi lima besar dan akan berpartisipasi dalam pertukaran kerajaan ilahi. Saya akan mengambil 500 juta batu spiritual senilai sumber daya kultivasi dari perbendaharaan untuk menghadiahi Anda sebagai tanda pengakuan. Nanti, saya akan mengirim beberapa utusan ilahi untuk mengirimkan sumber daya kultivasi kepada Anda. Sekarang, Anda punya waktu dua bulan untuk bersiap. Manfaatkan kesempatan ini untuk memulihkan diri dan terus meningkatkan kekuatan Anda. Setelah mengatakan itu, kepala penegak meninggalkan alun-alun di depan istana bersama enam utusan ilahi. Hong Cheng Tian memberi Jitian Sing beberapa kata nasihat, lalu berbalik dan pergi. Tian Sing, jika kamu punya waktu besok, datanglah ke halaman barat. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Setelah beberapa saat, hanya ada beberapa murid ilahi yang tersisa di alun-alun. Selain Kin Chang Kiong dan Kian Fei Yang yang terluka parah, yang dibawa pergi oleh pengawal lapis baja emas, yang lainnya belum pergi. Semua orang berkumpul di sekitar Jitian Sing dan memberi selamat kepadanya dengan senyuman di wajah mereka. Jitian Sing, selamat menjadi juara. Chil De Ji, kamu memang anak Tuhan. Pertempuran hari ini benar-benar membuka mata. Terutama pertempuran antara kamu dan Kin Chang Kiong. Itu sangat mengasihkan dan mempesona. Chil De Ji, jika kami menemui hambatan atau kesulitan dalam kultivasi kami di masa depan, kamu harus membimbing kami. Beberapa murid dewa yang berada di peringkat paling bawah mencoba untuk menyenangkan Jitian Sing, menunjukkan kekaguman dan keintiman mereka terhadapnya. Bagaimanapun, mereka semua adalah murid ilahi yang akan berkultivasi di gunung dewa selama beberapa dekade. Jitian Sing adalah jenius nomor satu dan anak Tuhan. Dia pasti jenius yang paling dihargai. 1622 Para jenius muda yang bisa memasuki gunung Gatsiling semuanya cerdas. Mereka yang bisa muncul sebagai pemenang dari ratusan jenius dan menjadi murid dewa yang terhormat memiliki kekuatannya sendiri dan bukan orang biasa. Dalam setengah tahun terakhir, Jitian Sing hidup dalam pengasingan dan jarang berinteraksi dengan orang banyak. Apalagi perkataan dan tindakannya terlalu arogan dan tidak terkendali sehingga menyebabkan orang banyak tidak menyukainya. Oleh karena itu, orang banyak menjaga jarak darinya. Selain Yin Wuke, tidak ada yang dekat dengannya. Namun, itu berbeda sekarang. Jitian Sing bukan hanya putra Tuhan, tetapi juga jenius nomor satu. Dia juga memenangkan dukungan dari tiga wali. Murid dewa yang hadir bukanlah orang bodoh. Tentu saja, mereka harus menjilatnya. Bahkan jika mereka tidak menyukainya, mereka harus menanggungnya dan tersenyum padanya. Siapapun yang berani menyinggung perasaannya tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Qian Fei Yang, Kuang Long dan Lan Yi Qing adalah contoh terbaik. Salah satunya terluka parah dan tidak sadarkan diri, turun dari posisi keempat menjadi kedelapan. Yang kedua hancur sendiri dan mati. Yang ketiga dikalahkan dengan menyedihkan dan hendak pergi ke tambang ilahi Gletser untuk menambang. Selain beberapa murid dewa yang berada di peringkat paling bawah, mereka sangat ramah terhadap Jitian Sing dan mencoba menjilatnya. Reaksi tiga orang lainnya jauh lebih tenang. Jiang Ning Sui berdiri di luar kerumunan dan menatap Jitian Sing dengan tenang. Dia memiliki perasaan campur aduk dan matanya dipenuhi dengan kekecewaan. Song Zanyu terlihat tidak senang. Dia mengerutkan kening dan matanya dingin. Yin Wu Keh lebih tenang. Dia menatap Jitian Sing sambil tersenyum. Beberapa murid Tuhan bergantian mengjilat Jitian Sing. Jitian Sing menanggapi dengan beberapa kata acuh-ta'acuh dan memecat mereka. Saat ini, Yin Wu Keh berjalan di depan Jitian Sing. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Muda Ji, selamat telah menjadi jenius nomor satu. Anda benar-benar pantas mendapatkan kehormatan ini. Juga, tidak terduga bahwa saya bisa menempati peringkat keempat dalam penilaian. Itu adalah kejutan besar. Saya harus berterima kasih karena telah merawat saya di masa lalu. Kebaikanmu, aku, Yin Wu Keh, tidak akan pernah melupakannya. Jitian Sing mengungkapkan senyum tipis dan sedikit mengangguk. Tidak perlu mengucapkan kata-kata terima kasih lagi. Di masa depan, Anda harus waspada terhadap kesombongan dan ketergesaan, dan bekerja lebih keras dalam kultivasi Anda sehingga Anda tidak akan mengecewakan saya. Wu Keh menganggukkan kepalanya dengan deras dan berkata dengan nada tegas, tentu saja. Bagaimana saya bisa mengecewakan Tuan Muda Ji? Setelah mengatakan itu, dia ragu-ragu sejenak sebelum dia mengumpulkan keberanian untuk bertanya, Oh benar, Tuan Muda Ji, naga hitam yang baru saja Anda lepaskan. Mengapa menghilang? Ini adalah pertanyaan terbesar dalam benaknya, dan itu juga pertanyaan yang paling dikhawatirkan oleh para murid Tuhan. Namun, tidak ada yang berteman dengan Jitian Sing, tetapi dia adalah teman Jitian Sing, jadi dia adalah orang yang paling cocok untuk menanyakan pertanyaan ini. Semua orang langsung menatap Jitian Sing, menunggu jawabannya. Jitian Sing menunjukkan wajah penuh kebingungan, pura-pura tidak mengerti dan bertanya, naga hitam apa? Erem, Yin Wu Ke tersenyum canggung dan bertanya lagi, Ketika kamu baru saja bertarung dengan Qin Chang Kiong, bukankah kamu melepaskan naga hitam dan memukulnya sampai dia pingsan? Beberapa murid Tuhan tidak bisa menahan kegembiraan mereka dan mulai mengajukan pertanyaan. Tuan Muda Ji, itu benar-benar naga hitam, bukan? Tuan Muda Ji, mengapa Anda memiliki naga ilahi? Naga ilahi adalah binatang ilahi yang langka. Hanya tiga master dewa besar yang memilikinya. Tuan Muda Ji, bisakah Anda menunjukkan kepada kami naga hitam itu lagi? Ini adalah pertama kalinya kami melihat naga ilahi dalam hidup kami. Bahkan ada murid Tuhan yang muda dan cantik yang dengan erat memeluk lengan Jitian Sing dan memohon, Tuan Muda Ji, tolong tunjukkan kami lagi. Silakan. Jitian Sing menarik lengannya dan berkata dengan tenang, kamu terlalu banyak berpikir. Tidak ada naga hitam, itu semua hanya ilusi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi. Song Zanyu telah menonton dengan dingin dari samping. Ketika dia melihat bahwa Jitian Sing telah menjadi pusat perhatian dan disanjung, dia merasa sangat tidak nyaman. Ketika dia melihat bahwa Jitian Sing akan pergi, dia tidak dapat membantu tetapi menambahkan, semuanya, tolong jangan mempersulit Tuan Muda Ji. Hanya guru dewa agung yang memiliki naga ilahi. Bagaimana dia bisa memilikinya? Ayo bubar. Jitian Sing tidak bisa diganggu dengan mereka. Dia berbalik dan berjalan menuju surga Sein Palace. Para murid Tuhan kecewa. Setelah saling berbisik beberapa saat, mereka pun bubar. Hanya Jiang Ning Sui yang menatap punggung Jitian Sing saat dia berjalan pergi di bawah matahari terbenam. Setelah tertegun beberapa saat, dia terbangun dari linglung dan melihat sekeliling dengan hati nurani yang bersalah. Melihat tidak ada orang di sekitar, dia bergegas menuju istana surga Sein. Jitian Sing baru saja mencapai pintu masuk istana Sein Surga ketika dia mendengar langkah kaki ringan di belakangnya. Tuan Muda Ji, harap tunggu. Suara jernih dan merdu terdengar. Jitian Sing berhenti dan menoleh untuk melihat ke belakang. Dia melihat Jiang Ning Sui dengan gaun putih berdiri di jalan batu putih yang bersih dan rapi, menatapnya dengan tatapan yang dalam. Nona Jiang, ada apa? Jitian Sing mengangkat alisnya dan bertanya dengan tenang. Aku, Jiang Ning Sui memiliki banyak hal untuk dikatakan, tetapi dia menyembunyikannya di dalam hatinya. Sekarang dia bertemu dengan mata jernih Jitian Sing, dia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berjalan di depan Jitian Sing. Dia menatapnya dan bertanya, Tuan Muda Ji, naga hitam itu baru saja diubah dari pedang berharga itu, kan? Ekspresi Jitian Sing tidak berubah. Dia bertanya dengan tenang, Naga hitam apa? Pedang berharga apa? Jiang Ning Sui mengatupkan bibirnya dan mengumpulkan keberaniannya untuk berkata, Tuan Muda Ji, Anda tidak perlu menyembunyikannya dari saya. Ketika naga hitam itu muncul, saya melihatnya dengan jelas. Itu adalah naga ilahi. Adapun pedang berharga itu, itu adalah salah satu yang Anda katakan akan Anda berikan kepada saya. Sebenarnya, itu bukan pedang, tapi naga ilahi, kan? Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, hati Jiang Ning Sui dipenuhi dengan penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Nada suaranya pahit. Jika dia tahu bahwa Jitian Sing begitu mengerikan sehingga dia bisa mengalahkan Qin Chang Kiong dan menjadi jenius nomor satu. Dia pasti tidak akan menolak tawaran Jitian Sing. Jika dia tahu bahwa pedang itu bukanlah pedang, tapi naga ilahi. Dia bersedia menemani Jitian Sing seumur hidup, apalagi untuk satu malam. Namun, tidak ada jika. Jitian Sing tidak mengakui atau menyangkalnya. Dia berkata dengan tenang, Nona Muda Jiang, biarkan masa lalu berlalu. Anda tidak perlu mengingatnya. Apakah pedang itu diubah dari naga hitam atau tidak? Itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan melewati gerbang istana Sein Surga. Balasan biasa dan sikap dingin seperti itu menyebabkan hati Jiang Ning Sui sakit. Tuan Muda Ji. Dia memanggil dengan suara sedih dan hendak mengejarnya. Namun, Heaven Sein Palace adalah area terlarang. Orang luar tidak diperbolehkan masuk. Dua penjaga lapis baja emas melangkah maju dan menghalangi jalannya dengan pedang berharga mereka. Dia hanya bisa berhenti dan melihat Ji Tian Sing melalui gerbang. Tanpa sadar, dua aliran air mata jatuh dari sudut matanya dan mengalir di pipinya yang pucat. Dia menahan rasa sakit di hatinya dan menutupi pipinya dengan tangannya. Dia berbalik dan pergi dengan bingung. Suatu kali, dia sangat dekat dengan Ji Tian Sing dan bisa menyentuh naga hitam itu. Tapi sekarang, dia adalah orang asing bagi Ji Tian Sing. 1623 Ji Tian Sing kembali ke Escort The Art of Heaven Sein Palace dan duduk di kamarnya untuk bermeditasi. Ketika malam tiba, seorang penjaga datang untuk melaporkan bahwa utusan ilahi Lin datang berkunjung. Ji Tian Sing bangkit dan berjalan keluar dari kamarnya menuju aula tamu. Lin Daoyi sedang duduk di ruang tamu, minum teh, wajahnya dipenuhi senyum puas. Begitu dia melihat Ji Tian Sing, dia berdiri dan mengatupkan kedua tangannya untuk memberi selamat padanya. Tian Sing, selamat telah memenangkan tempat pertama dan menjadi murid dewa terbaik tahun ini. Ji Tian Sing menganggup dan membalas sapaannya. Terima kasih, utusan ilahi Lin. Lin Daoyi tidak membuang waktu dan langsung ke intinya. Aku tahu waktumu sangat berharga, jadi mari kita langsung saja. Saya di sini atas perintah penjaga agung untuk memberi Anda hadiah. Berikut adalah sumber daya kultifasi senilai 200 juta batu spiritual, termasuk ramuan, mantra, buku rahasia, dan sebagainya. Lin Daoyi mengeluarkan cincin luar angkasa hitam dan menyerahkannya kepada Ji Tian Sing. Ji Tian Sing mengangkat alisnya dan berkata sambil bercanda, sebelumnya, penjaga agung mengatakan bahwa dia akan memberikan sumber daya kultifasi senilai 500 juta batu spiritual kepada lima murid dewa teratas. Saya pikir masing-masing akan menjadi 100 juta. Mengapa hadiah saya adalah sumber daya kultifasi senilai 200 juta batu spiritual? Lin Daoyi tersenyum. Tian Sing, penjaga agung memang memberikan sumber daya kultifasi senilai 500 juta batu spiritual, tetapi dia tidak memberikannya kepada kalian berlima secara setara. Kalian berlima memiliki peringkat yang berbeda, jadi kalian akan menerima hadiah yang berbeda. Sebagai murid dewa teratas, anda akan menerima hadiah paling dermawan dari 200 juta batu spiritual. Murid dewa kelima akan menerima hadiah paling sedikit 300 juta batu spiritual. Jadi begitu, Ji Tian Sing menganggup dan mengambil cincin luar angkasa. Dia menggunakan divine sense untuk memeriksa isi cincin itu. Ada pegunungan sumber daya budidaya di cincin luar angkasa dan mereka dibagi menjadi tiga area. Di area pertama, ada lebih dari 100 botol giok putih yang sangat indah. Ada berbagai macam ramuan dan obat-obatan yang dapat digunakan untuk mengobati luka, untuk membantu kultifasi, dan untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Di area kedua, ada lebih dari selusin manual teknik kultifasi, diagram susunan, manual pil, dan sebagainya. Semuanya adalah teknik kultifasi primordial spirit tingkat atas dan tingkat tertinggi. Di area ketiga, ada lebih dari 40 juta batu spiritual yang ditumpuk seperti gunung hijau kecil, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dengan begitu banyak sumber daya kultifasi, cukup bagi Jitian Singh untuk berkultifasi dalam pengasingan selama dua tahun. Selain kotak harta karun universal yang diberikan Hong Cheng Tian kepadanya, dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya kultifasi untuk beberapa tahun ke depan. Lagi pula, harta dan sumber daya di kotak harta karun universal bernilai lebih dari 200 juta. Jitian Singh menyingkirkan cincin spasial dan menangkupkan tangannya ke arah Lin Dao Yi. Terima kasih banyak, utusan ilahi Lin. Terima kasih atas masalahmu. Lin Dao Yi tersenyum dan membalas sapaannya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari Aula, meninggalkan halaman timur. Setelah mengirim Lin Dao Yi, Jitian Singh kembali ke ruang rahasia dan memasukkan batu spiritual dan sumber daya kultifasi ke dalam cincin spasialnya. Setelah mengatur sumber daya kultifasi ini, dia duduk di ruang rahasia untuk berkultifasi. Beberapa jam kemudian, Fajar menyingsing. Jitian Singh sedang berkultifasi ketika suara kian Yue tiba-tiba terdengar di benaknya. Old Ji, cepat datang ke dunia pedang. Ada situasi baru. Nada suara kian Yue mendesak dan juga membawa sedikit kegembiraan. Jitian Singh buru-buru berhenti berkultifasi dan mengeluarkan Burial of Heaven. Suara mendesing. Dengan kilataan cahaya, dia memasuki dunia pedang dan muncul di langit di atas kota Antui. Dia berdiri di langit dan menatap kota Antui. Dia melihat bahwa kota Antui, yang awalnya selebar beberapa puluh mil, kini telah berkembang menjadi selebar seratus mil. Hanya ada beberapa ribu warga roh bumi di kota, tapi sekarang ada sekitar dua ribu. Kota itu bahkan lebih megah, dan bangunan di kota itu bahkan lebih bermartabat. Di pegunungan seratus mil jauhnya dari kota, ada pohon kuno yang mengjulang setinggi lebih dari sepuluh ribu kaki. Miliaran cabang dan daun yang rimbun menutupi radius beberapa lusin mil, memancarkan kis spiritual kayu hijau yang membubung ke langit. Tanpa diragukan lagi, ini adalah pohon harta karun lampu hijau, tubuh leluhur Sanjue. Jitian Singh mengamati sebentar dan tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Pada saat ini, Kian Yue dan Raja Jin San terbang keluar dari rumah tuan kota. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Kian Yue dan Raja Jin San tiba di depan Jitian Singh. Salam, Tuan Mudaji. Raja Jin San membungkuk dan menyapa. Jitian Singh sedikit menganggup dan bertanya, Kian Yue, apa yang terjadi? Kian Yue menunjuk ke langit timur laut dan berkata, Old Ji, ada perubahan di daerah terlarang yang misterius itu. Jitian Singh segera mengerutkan kening dan berpikir, makam yang Kenshin. Apakah sesuatu terjadi? Memikirkan hal ini, dia memerintahkan Kian Yue, bawa aku ke sana. Karena itu, Kian Yue membawanya dan Raja Jin San dan terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat, bergegas menuju timur laut. Sekitar 4 jam kemudian, Kian Yue terbang lebih dari 20 ribu mil jauhnya. Di pegunungan primitif yang bergulir, ada sebuah lembah dengan radius lebih dari 200 mil. Lembah ini adalah lokasi makam yang Kenshin. Tidak lama setelah makam yang Kenshin muncul, Jitian Singh datang ke sini sekali. Pada saat itu, beberapa lusin mil di utara lembah adalah kehampaan yang gelap dan dingin, yang juga merupakan akhir dari dunia pedang. Sekarang, Jitian Singh melihat sekeliling dan menemukan bahwa kehampaan gelap berada di ujung cakra wala utara. Jarak dari makam yang Kenshin ke ujung dunia pedang setidaknya seribu mil. Hanya dalam beberapa bulan, dunia pedang telah berkembang ribuan mil lagi. Pikiran ini melintas di benak Jitian Singh dan dia cukup terkejut. Segera, Kian Yue membawanya dan Raja Jin San ke sekitar lembah. Dia melihat ke bawah kelembah dari atas dan melihat bahwa lembah dengan radius 200 mil sepenuhnya ditutupi oleh perisai cahaya tujuh warna. Penghalang cahaya sangat tebal dan padat, mekar dengan cahaya ilahi tujuh warna yang menyilaukan dan memancarkan fluktuasi kekuatan ilahi yang menakutkan. Beberapa bulan yang lalu, ketika Jitian Singh datang ke sini untuk pertama kalinya, penghalang cahaya hanya selebar 100 mil. Sekarang, penghalang cahaya telah meluas hingga radius 200 mil, menutupi seluruh lembah sepenuhnya. Bukan hanya itu, tetapi ketebalan penghalang cahaya telah meningkat beberapa kali lipat, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Bahkan fluktuasi energi yang dipancarkan oleh penghalang cahaya lebih kuat dan menakutkan. Tidak ada yang bisa mencapai jarak 10 mil dari lembah, atau mereka akan terluka oleh kekuatan suci yang tak terlihat. Jitian Singh, Kian Yue, dan Raja Jin San hanya bisa berhenti sejauh belasan mil dan melihat lembah dari jauh. Kian Yue mengerutkan kening dan berkata dengan nada serius, Old Ji, dunia pedang terus berkembang, begitu juga susunan dewa ini. Kekuatannya juga meningkat. Saya khawatir akan ada masalah, jadi saya memanggil Anda untuk datang melihatnya. Jitian Singh menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, seharusnya tidak ada masalah untuk saat ini. Kekuatan Burial of Heaven terus pulih, sehingga dunia pedang akan berkembang secara alami. 1624 Jitian Singh mengelilingi makam yang beberapa kali dan mengamatinya dengan cermat untuk waktu yang lama. Seperti yang dia katakan, saat dunia pedang meluas, formasi ilahi yang melindungi makam yang juga memulihkan kekuatannya. Kekuatan formasi secara bertahap pulih dan fluktuasi energi juga stabil. Mungkin makam yang di dalam formasi juga telah mengalami beberapa perubahan. Sayangnya, penghalang cahaya tujuh warna itu kokoh dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jitian Singh mencoba menggunakan kesadarannya untuk menyelidiki, tetapi dia bahkan tidak bisa mendekati formasi, apalagi melihat situasi di dalam makam. Dia sedikit khawatir dan berpikir, formasi pertahanan semakin kuat dan kuat, itu pasti akan memulihkan kekuatannya di masa depan. Dengan kekuatan dan metode saya, hampir tidak mungkin untuk mematahkan formasi dan memasuki makam yang Kenshin. Tampaknya satu-satunya cara untuk memasuki makam yang Kenshin adalah metode pemakaman surga. Saya perlu mengumpulkan bahan yang cukup sesegera mungkin dan membantunya memperbaiki pedang sehingga dapat membantu saya membuka formasi. Satu jam kemudian, Jitian Singh pergi bersama Kian Yue dan Raja Jinsan setelah melihat bahwa tidak ada yang salah dengan formasi pertahanan. Dalam perjalanan pulang, dia melihat bahwa Kian Yue dan Raja Jinsan khawatir dan menghibur mereka, jangan khawatir, tidak akan ada masalah dengan formasi. Dunia pedang terus berkembang dan energi spiritual dunia dan semua jenis sumber daya kultivasi menjadi semakin melimpah. Anda tidak bisa mengendur, Anda harus bekerja lebih keras untuk mengolah dan meningkatkan kekuatan Anda. Raja Jinsan mengangguk setuju. Kian Yue meringkuk bibirnya dan berkata dengan murung, Jitua, perubahan di dunia pedang sangat menguntungkan mereka. Raja Jinsan mengubur beberapa urat mineral di pegunungan di luar kota dan telah mengolahnya, meningkatkan kekuatannya dengan sangat cepat. Naga hitam kecil menempati mata air roh dan berkultivasi di dalamnya sepanjang hari. Bahkan leluhur tua Sanjue menempati nadi roh dan berubah menjadi pohon kuno yang mengjulang tinggi untuk menyerap energi spiritual dunia. Saya satu-satunya yang belum menemukan tempat yang cocok untuk berkultivasi. Nada suara Kian Yue penuh dengan keluhan dan sedikit tidak senang. Jitian Sing dan Raja Jinsan keduanya tertawa. Kian Yue bahkan lebih tertekan dan berkata dengan sedih, Huh, Anda masih tertawa, tidak punya simpati. Saya tidak peduli, Old Ji, Anda harus membantu saya menemukan tempat yang bagus untuk berkultivasi. Jitian Sing terkekeh dan berkata, Dunia pedang sangat besar, di mana saya akan menemukan harta kultivasi untukmu. Pergi mencarinya sendiri. Berjalanlah mengelilingi dunia pedang beberapa kali lagi dan Anda mungkin dapat menemukan tanah harta karun yang Anda inginkan. Jika Anda benar-benar tidak dapat menemukannya, pergilah ke sekitar lembah itu. Ada formasi agung tingkat ilahi di sana, dan kiroh langit dan bumi di sekitarnya sangat padat. Itu tidak kalah dengan Spirit Vein Treasure Lens. Kian Yue berpikir sejenak dan merasa itu masuk akal, jadi dia menganggup dan setuju. Jitian Sing meninggalkan dunia pedang dan kembali ke ruang rahasia. Saat ini, langit sudah cerah. Dia berdiri dan berjalan keluar dari ruang rahasia, menuju halaman barat istana surga Sein. Kemarin, setelah penilaian murid dewa berakhir, Hong Cheng Tian memberitahunya bahwa dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengannya ketika dia punya waktu. 15 menit kemudian, Jitian Sing memasuki halaman barat. Di bawah pimpinan penjaga, dia tiba di halaman tempat tinggal Hong Cheng Tian. Saat ini, Hong Cheng Tian sedang duduk di atap istana seperti biasa, bermeditasi. Dia mengenakan jubah panjang putih murni, dan wajahnya damai dan damai. Setiap nafas yang dia ambil menyebabkan awan memenuhi langit dan matahari pagi terbit. Matahari pagi kemasan menyinari tubuhnya, membuatnya tampak seperti makhluk surgawi. Temperamennya halus, ilahi, dan bermartabat. Jitian Sing menunggu di halaman selama setengah jam sebelum Hong Cheng Tian menyelesaikan kultifasinya. Dia terbang turun dari atap dan mendarat di halaman. Tian Sing, jarang sekali kamu begitu perhatian, datang menemuiku sepagi ini. Hong Cheng Tian menyapa Jitian Sing dan tertawa terbahak-bahak. Keduanya duduk di meja batu di bawah pohon, minum teh sambil membicarakan hal-hal serius. Penatua Hong, kemarin kamu mengatakan bahwa kamu memiliki sesuatu untuk didiskusikan denganku. Apa itu? Hong Cheng Tian tersenyum sambil membelai janggutnya dan berkata, Dalam beberapa bulan terakhir, saya telah mengirim orang untuk mengumpulkan Swan Bing dan Earth Core Fire Crystals. Sekarang, saya akhirnya mengumpulkan mereka. Saya datang ke sini hari ini untuk menanyakan kapan Anda punya waktu untuk membantu saya menyiapkannya. Jitian Sing tersenyum dan berkata, Karena materi sudah dikumpulkan, itu akan mudah. Saya punya waktu hari ini, dan saya akan dapat menyiapkannya dengan cepat. Itu bagus, kalau begitu mari kita mulai. Hong Cheng Tian cukup senang, dan dia dengan cepat menariknya ke ruang rahasia untuk berkultivasi. Setelah memasuki ruang rahasia, Hong Cheng Tian membuka space ringnya, mengeluarkan dua kotak harta karun, dan menyerahkannya kepada Jitian Sing. Jitian Sing mengambil kotak harta karun, membukanya, dan melihat bahwa itu berisi kristal api inti bumi dan Swan Bing luar. Salah satunya dinyalakan dengan api merah gelap, dan itu memancarkan kis spiritual api yang luas dan perkasa. Yang lainnya berwarna putih muda, dan mengeluarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Setelah memastikan bahwa materinya benar, Jitian Sing mengeluarkan ratusan batu spiritual, dan mulai membentuk formasi di ruang rahasia. Dia mengatur ratusan batu spiritual menurut posisi khusus, dan menanamkannya di lantai ruang rahasia, membentuk pola khusus. Setelah mengatur batu spiritual, dia mengeluarkan kristal api inti bumi dan Swan Bing luar, dan memasukkannya ke dalam formasi. Hong Cheng Tian berdiri di samping, dan menonton dengan tenang. Melihat Jitian Sing sangat ahli dalam mengatur formasi, matanya bersinar terang, dan dia cukup senang dan terkejut. Setelah sekitar 4 jam, Jitian Sing selesai mengatur formasi. Formasi itu dalam radius 3 meter, dan pola di luar tampak seperti bunga teratai yang mekar. Kristal api inti bumi dan Swan Bing luar tertanam di benang sari bunga, dan mereka memancarkan kecemerlangan merah tua dan putih muda, yang sangat indah. Setelah Jitian Sing mengucapkan mantra untuk mengaktifkan formasi, seluruh teratai menyala dengan kecemerlangan 5 warna yang mempesona, dan membentuk singgah sana seperti teratai. Elder Hong, mulai sekarang, kamu akan berkultivasi dalam formasi ini. Bertahanlah selama 2 tahun, dan lukamu akan sembuh total, dan kamu akan segera memulihkan kekuatanmu. Ketika Hong Cheng Tian mendengarnya, wajahnya penuh antisipasi, dan dia bertanya dengan penuh semangat, Tian Sing, formasi seperti apa yang kamu siapkan? Mengapa saya belum pernah melihat formasi seperti itu sebelumnya? Apakah itu benar-benar memiliki efek ajaib seperti itu? Jitian Sing menganggup dan menjelaskan, formasi ini disebut formasi seribu roh yang melihat segalanya. Ini adalah formasi khusus dari saman kuno, dan belum diturunkan ke dunia. Hong Cheng Tian bahkan lebih terkejut ketika mendengar itu, dan matanya bersinar lebih terang. Dia bertanya, formasi khusus dari saman kuno. Anda sangat muda, jadi bagaimana Anda mempelajari formasi yang begitu dalam dan indah? Mungkinkah, klan atau sekte Anda adalah klan besar yang telah diwariskan sejak saman kuno? Jitian Sing buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Penatua Hong, kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana bisa begitu misterius? Saya baru saja mempelajari warisan pembangkit tenaga listrik kuno, dan begitulah cara saya menguasai formasi ini. Hong Cheng Tian tiba-tiba tercerahkan, dan dia berseru, jadi begitu. Pantas saja bakatmu begitu dahsyat, dan kamu tahu begitu banyak teknik misterius dan teknik rahasia. Pantas saja. Sebelumnya, dia selalu ingin tahu tentang latar belakang dan latar belakang Jitian Sing. The Great Guardian juga telah membicarakan hal ini dengannya, tetapi dia tidak tahu. 1625. Sejak Jitian Sing datang ke Gunung Gatsiling, dia telah menjadi pusat perhatian selama enam bulan terakhir. Dia juga telah menciptakan banyak keajaiban. Dia sangat jelas di dalam hatinya bahwa penampilannya terlalu mengerikan, dan itu pasti akan menimbulkan kecurigaan semua orang. Karena identitasnya sebagai putra oracle, para penjaga dan oracle tidak akan secara terang-terangan menyelidiki identitas dan latar belakangnya. Namun, mereka masih akan curiga. Cepat atau lambat, mereka akan menemukan kesempatan untuk menyelidiki latar belakangnya. Oleh karena itu, dia siap secara mental. Dia juga memikirkan alasan. Ketika Hong Cheng Tian bertanya tentang latar belakangnya, dia mengaku telah mempelajari warisan dari seorang ahli kuno. Dengan cara ini, keraguan Hong Cheng Tian, penjaga agung, dan beberapa oracle dengan mudah diselesaikan. Jitian Sing mengobrol dengan Hong Cheng Tian beberapa saat sebelum dia membungkuk dan pergi. Hong Cheng Tian tidak memintanya untuk tinggal. Setelah mengantarnya pergi, dia duduk di singgah sana teratai dan mulai memulihkan diri. Efek dari Ol Seng Tau San Spirits Array memang luar biasa. Segera, dia bisa merasakan efeknya. Cedera tersembunyi yang dideritanya selama bertahun-tahun juga dengan cepat meredah dan memudar. Kondisi tubuhnya menjadi lebih stabil dan normal. Kekuatan sihirnya juga pulih dengan cepat. Sebelumnya, Jitian Sing telah memberitahunya bahwa dia dapat menggunakan dua jenis bahan untuk membuat susunan untuk membantunya pulih dari cedera dan kekuatannya dalam waktu dua tahun. Saat itu, dia tidak bisa mempercayainya. Dia merasa itu tidak bisa dipercaya. Sekarang, dia secara pribadi mengalami efek dari Array. Dia sangat bersemangat dan senang. Dia akhirnya mempercayai kata-kata Jitian Sing. Dia menantikan hari ketika kekuatannya pulih sepenuhnya. Setelah Jitian Sing meninggalkan halaman barat, dia kembali ke halaman timur. Dia memasuki ruang rahasia dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. The Great Guardian mengatakan bahwa dia, Wu Ke, dan yang lainnya memiliki waktu dua bulan untuk beristirahat. Setelah dua bulan, Mount God Siling akan mengawal lima murid dewa untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran antara tiga kerajaan suci. Meskipun Jitian Sing sangat ingin melihat Yun Yao, dia tidak tahu di mana pertemuan pertukaran itu akan berlangsung. Namun, dia tidak tahu di mana konferensi akan diadakan, jadi dia hanya bisa menunggu dengan sabar selama dua bulan lagi. Selama periode ini, dia bisa mengolah pedang jiwa dao di pengasingan untuk memperkuat dasar seni bela dirinya dan meningkatkan kekuatannya. Aliran waktu di ruang rahasia lima kali lebih cepat dari dunia luar. Selain itu, ia memiliki sumber daya kultivasi yang melimpah. Ini memungkinkan dia untuk berkultivasi dengan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, dan kemajuannya sangat cepat. Tanpa sadar, dia telah berkultivasi selama sepuluh hari, dan kekuatannya terus meningkat. Sepuluh hari di ruang rahasia hanya dua hari di dunia luar. Pagi-pagi sekali, sudah ada 41 pemuda jenius yang berkumpul di Alun-Alun di luar kuil. Banyak dari mereka terluka, dan mereka terlihat agak menyedihkan. Suasana hati semua orang sangat rendah. Mata mereka dipenuhi dengan pesimisme dan keputus asaan. Semuanya suram. Bagaimanapun, mereka pernah menjadi jenius luar biasa dari kerajaan mereka masing-masing dan memiliki masa depan yang cerah di depan mereka. Sekarang setelah mereka gagal dalam ujian, mereka akan dikirim ke tambang ilahi Gletser untuk bekerja sebagai pengawas dan penambang. Suasana di Alun-Alun sangat menindas. Semua orang diam dan tidak mengatakan sepatah katapun. Setelah sekian lama, penjaga agung membawa kedua utusan ilahi ke Alun-Alun. The Great Guardian mengucapkan beberapa kata sederhana dan kemudian meminta kedua utusan ilahi untuk mengantar semua orang pergi. Kedua utusan dewa mengeluarkan perahu terbang hitam dan membiarkan 41 orang jenius naik ke perahu satu persatu. Tidak lama kemudian, kapal terbang hitam itu terbang ke langit, membawa semua orang ke utara dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, di selatan Kekaisaran Cuyun, di pegunungan primitif yang luas dan terpencil yang seluas laut, ada puncak gunung raksasa setinggi 3.000 kaki. Puncak gunung raksasa itu sangat terjal. Pohon-pohon di gunung itu subur dan hijau, dan kiroh langit dan bumi sangat melimpah. Di atas pinggang gunung, tertutup awan putih. Puncak gunung dipenuhi dengan pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi. Cabang dan daunnya rimbun, dan angin tidak bisa melewatinya. Di permukaan, puncak gunung mempertahankan penampilannya yang primitif. Tidak ada jejak manusia yang menginjaknya. Namun kenyataannya, ada beberapa bangunan kecil berlantai dua yang tersembunyi di bawah naungan pepohonan kuno yang mengjulang tinggi. Keempat bangunan kecil itu terbuat dari kayu rekuium. Mereka benar-benar hitam dan dilindungi oleh susunan tingkat sein yang kuat. Array tak terlihat dengan radius 3.000 kaki menyelimuti empat bangunan kecil. Di luar Array, tidak ada jejaknya sama sekali. Hanya setelah memasuki susunan orang dapat melihat beberapa bangunan kecil dan halaman yang luas. Pada saat ini, seorang pemuda tampan berjubah emas sedang duduk di meja batu di halaman, minum anggur dengan ekspresi tertekan. Duduk di depannya adalah seorang pria tua berambut putih berjubah putih dengan sikap bijak. Dia adalah Sagemaster Kekaisaran Outklut. Pria muda berjubah emas itu meminum beberapa suap anggur dan berkata dengan cemberut, Sagemaster, aku sudah cukup. Berapa lama kita harus tinggal di tempat terkutuk ini? Sagemaster memiliki ekspresi tenang dan berkata dengan tenang, yang mulia, harap tenang. Bertahanlah sebentar lagi, Sagemaster akan segera menemukan hasilnya. Putra mahkota berjubah emas mendengus dan berkata dengan kesal, kami menyerah pada kota Kekaisaran yang berkembang dan benar-benar bersembunyi di tempat terkutuk ini. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan ayah. Tidak ada satu orang pun yang terlihat dalam radius beberapa ratus ribu mil. Sudah lebih dari tiga bulan, Sagemaster, Anda selalu mengatakan itu segera. Tapi berapa lama kita harus menunggu? Saya bertanya-tanya apakah beberapa selir saya yang tercinta itu masih hidup sekarang? Istana Kekaisaran telah diserang oleh para ahli dari berbagai negara. Saya ingin tahu apakah penjaga Kekaisaran dan pasukan Garnison mampu mempertahankannya. Mendengar Putra mahkota mengajukan pertanyaan ini, Sagemaster mengambil cangkir tehnya tanpa perubahan ekspresi. Dia menundukkan kepalanya dan minum dalam diam, tidak menjawab. Ada beberapa hal yang bisa ditebak oleh siapapun dengan sedikit kecerdasan. Sayangnya, Putra mahkota tidak cerdas dan berpandangan jauh ke depan, sehingga Sagemaster hanya bisa menyembunyikannya darinya. Jika dia mengatakan yang sebenarnya kepada Putra mahkota, akan lebih sulit baginya untuk bertahan dengan kehidupannya saat ini. Memikirkan hal ini, Sagemaster memaksakan senyum dan membujuk. Yang mulia, skema dan rencana besar Sagemaster bukanlah sesuatu yang bisa Anda dan saya tebak. Anda hanya perlu menunggu dengan sabar hari ketika Sagemaster kembali ke Kekaisaran dan menyatukan enam negara. Pada saat itu, Sagemaster akan menjadi orang nomor satu di bawah Divine Master, dan Anda akan menjadi Sagemaster baru. Anda pasti akan bersinar terang di dunia dan mendominasi empat lautan. Putra mahkota akhirnya mendengar sesuatu yang enak didengar. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi saat dia berkata dengan wajah memerah, N. Sagemaster benar, meskipun saya tidak dapat membantu ayah, saya akan sepenuhnya mendukung rencana ayah. Bertahanlah sedikit lagi, akan segera ada hasilnya. Saat dia berbicara, Putra mahkota berdiri dengan gemetar dan terhuyung-huyung. Dia kembali ke rumah dalam keadaan mabuk dan tertidur di tempat tidur. Melihat adegan ini, Sagemaster mau tidak mau diam-diam menggelengkan kepalanya. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Sagemaster sangat bijak dan mendominasi. Bagaimana dia bisa melahirkan anak sembrono seperti itu? Dikatakan bahwa seorang ibu yang penuh kasih mengarah pada seorang putra yang tidak berguna. Jika Sagemaster tidak selalu memanjakan Putra mahkota, dia tidak akan menjadi seperti ini. Saat dia diam-diam bergumam di dalam hatinya, ledakan teredam tiba-tiba terdengar dari rumah kayu di sebelah kiri halaman. Sagemaster tanpa sadar menoleh dan melihat telapak emas terbang keluar dari rumah kayu, menghancurkan jendela dan setengah dinding. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dilakukan Sagemaster? 1626 Begitu Sagemaster terbang ke gedung kayu, dia melihat kekacauan di aula. Kaisar Cuyun berdiri di tengah aula dengan wajah pucat. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan amarah yang dingin. Awalnya, ada meja batu dan bangku batu di sampingnya. Dalam tiga bulan terakhir, dia sering duduk di sini untuk mempelajari Sword of Burial of Heaven. Sekarang, meja dan bangku batu telah menjadi puing-puing, tersebar di seluruh aula yang berantakan. Tanah dan dinding hancur dan penuh dengan retakan dan lubang. Pedang buriar surga yang sehitam tinta ditusukkan ke dinding utara. Itu tertanam dalam ke dalam kayu dan masih bergetar tanpa akhir. Sekilas Sagemaster mengerti. Sagemaster pasti telah melempar Sword of Burial of Heaven karena marah dan menghancurkan meja dan bangku. Dia juga menghancurkan tembok di sepanjang jalan. Sagemaster, harap tenang. Masalah ini tidak bisa diburu-buru. Sagemaster buru-buru membujuknya dengan tenang. Dia berjalan ke tembok utara dan mengeluarkan Sword of Burial of Heaven. Sagemaster, Sword of Burial of Heaven adalah pedang pribadi Kenshin. Itu adalah senjata dewa nomor satu di dunia. Luar biasa. Dengan kemampuan kami, dapat dimengerti bahwa kami tidak dapat mengungkap rahasianya. Sagemaster membujuk saat dia membawa Sword of Burial of Heaven kembali ke Kaisar Chuyun. Namun, Kaisar Chuyun tidak menjangkau untuk mengambilnya. Wajahnya hitam seperti dasar panci, dan amarahnya menjadi semakin ganas. Bajingan, Jitiansing, bajingan terkutuk itu. Dia harus mati sepuluh kali. Aku akan membunuh seluruh keluarganya. Kaisar Chuyun mengertakkan gigi dan mengutuk. Dia sangat marah sehingga wajahnya terdistorsi. Dia hampir mengamuk. Sagemaster belum pernah melihatnya begitu marah sebelumnya. Dia segera merasa ada yang tidak beres dan buru-buru bertanya, Sagemaster, mengapa kamu mengatakan itu? Apa yang sedang terjadi? Kaisar Chuyun mengambil dua nafas dalam-dalam dan secara bertahap menekan amarahnya. Dia berteriak dengan suara yang dalam, lihatlah pedang itu lebih dekat. Sagemaster tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat pedang berharga di tangannya dan mengerutkan kening. Di permukaan, pedang berharga itu hitam pekat seperti tinta. Itu sedingin es saat disentuh dan memancarkan aura kuno. Itu sangat normal. Ujung pedangnya patah, tapi tidak ada yang salah dengan celahnya. Itu terlihat tidak berbeda dari sebelumnya. Namun, Sagemaster samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Dia merasakannya dengan hatinya dan memperhatikan bahwa pedang berharga itu sedingin es dan diam, dan itu dipenuhi dengan aura maut. Eh, bagaimana ini bisa terjadi? Sebelumnya, pedang berharga ini jelas memiliki aura spiritual, seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Sagemaster mengerutkan alis putihnya, samar-samar memahami masalah utama. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Kaisar Chuyun dan bertanya dengan tak percaya, Kaisar Suci, apakah pedang ini? Itu benar. Great Emperor Chuyun menganggup dan berkata dengan dingin, Pedang ini palsu. Ini bukan pemakaman surga yang sebenarnya. Sagemaster itu langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berkata dengan tidak percaya, Ini tidak mungkin. Ketika Jitiansing mempersembahkan pedang ini kepada kami, kami memeriksanya dengan cermat. Tidak ada kesalahan. Great Emperor Chuyun berkata tanpa ekspresi, Sejak aku mendapatkan pedang ini, aku telah mempelajarinya siang dan malam. Aku telah memikirkan segala macam cara, tapi aku masih belum bisa menemukan rahasianya. Meskipun penampilan pedang ini tidak berubah sama sekali, itu persis sama dengan Burial of Heaven yang asli. Namun, dalam dua bulan terakhir, aura spiritual di pedang telah melemah dan menjadi semakin tipis. Hingga kemarin, aura spiritual di pedang berharga itu benar-benar menghilang. Pedang ini juga telah menjadi harta karun Dharma tahap jiwa primordial biasa. Itu tidak bernyawa dan tidak memiliki aura spiritual. Pada titik ini, mata Great Emperor Chuyun bersinar dengan cahaya dingin. Dia berkata dengan dingin, Jika saya tidak salah, pedang ini pasti palsu yang ditempa oleh Jitian Sing. Binatang terkutuk itu, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menawarkan pedang penguburan surga yang sebenarnya kepada kaisar ini. Sagemaster mengerti alasannya, dan wajahnya menjadi muram. Dia berkata dengan nada berbisa, jika itu masalahnya, bukankah si brengsek Jitian Sing itu menggunakan pedang palsu untuk membuat kita menyerahkan kota kekaisaran dan seluruh kekaisaran. Kaisar Agung Chuyun tidak mengatakan apa-apa. Matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh. Dia sangat terhina sehingga dia hampir mengamuk. Jitian Sing hanya menggunakan pedang palsu untuk menyebabkan kekaisaran Chuyun dikepung oleh lima kerajaan lainnya. Dia dan Sagemaster telah menyerahkan kota kekaisaran, menyebabkan kekaisaran Chuyun runtuh dan berada di ambang kehancuran. Jika masalah ini menyebar, semua pembudidaya di dunia akan tertawa terbahak-bahak. Nama Great Emperor Chuyun juga akan menyebar ke seluruh dunia dan menjadi bahan tertawaan seluruh kerajaan ilahi yang luas. Mendengar pemikiran ini, Kaisar Agung Chuyun sangat terhina hingga dia hampir muntah darah. Sagemaster juga sangat marah. Namun, dia masih bisa menahan amarahnya dan mempertahankan sedikit rasionalitas dan ketenangannya. Setelah merenung sejenak, dia berkata dengan suara rendah, Sagemaster, karena kami telah memastikan bahwa pedang ini palsu, kami harus bertindak secepat mungkin untuk memulihkan kerugian kami. Selama tiga bulan terakhir, saya telah menerima berita dari berbagai cabang pasukan bayangan setiap hari, jadi saya tahu situasi kekaisaran seperti punggung tangan saya. Kaisar Agung Chuyun berkata tanpa ekspresi, bagaimana situasi kekaisaran saat ini. Sagemaster berkata dengan suara rendah, kota kekaisaran telah dihancurkan oleh kekaisaran lain, dan sebagian besar warga telah melarikan diri dari kota kekaisaran. Sekarang, berbagai wilayah barat laut telah jatuh dan dianeksasi oleh kekaisaran kian besar. Lima wilayah timur juga telah jatuh dan diduduki secara paksa oleh kekaisaran malam putih. Empat wilayah barat telah dianeksasi oleh kerajaan seribu salju dan telah terlibat dalam perang selama dua bulan terakhir. Banyak kota dan bawahan lama Sagemaster masih bertahan dengan gigih. Hampir setengah dari 28 wilayah kekaisaran telah jatuh, dan hanya beberapa wilayah di wilayah tengah dan selatan yang masih berjuang untuk bertahan. Jika Sagemaster tidak mengambil tindakan, saya khawatir wilayah itu tidak akan bertahan lama dan akan segera jatuh. Meskipun Kaisar Agung Cuyun telah menduga bahwa seluruh kekaisaran akan berada dalam kekacauan setelah dia pergi selama tiga bulan, dia tidak menyangka bahwa kekaisaran akan jatuh ke dalam kekacauan. Namun, dia tidak menyangka serangan lima kerajaan begitu ganas dan cepat. Hanya dalam tiga bulan, kota kekaisaran telah dihancurkan, dan setengah dari wilayahnya telah jatuh. Lima kerajaan benar-benar kejam. Mata Great Emperor Cuyun memerah karena marah, dan tubuhnya terbakar dengan api pembunuh berwarna merah gelap. Sagemaster, apakah kamu memiliki tindakan balasan? Sagemaster mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, awalnya, saya berencana untuk menyerahkan pedang palsu ini dan membiarkan kerajaan lain memperebutkannya, menyebabkan perselisihan dan kekacauan internal. Namun, pedang ini telah kehilangan aura spiritualnya, sehingga mudah untuk membedakan antara yang asli dan yang palsu. Cara ini tidak akan berhasil, jadi kita harus memikirkan cara lain. Great Emperor Cuyun berkata dengan dingin, jadi, kamu tidak memiliki rencana yang bagus untuk saat ini. Sagemaster menganggup diam-diam dan berkata, tolong beri saya beberapa hari lagi, Sagemaster. Saya akan menghubungi Aula Anying dan bawahan lama saya dan memikirkan cara lain. Great Emperor Cuyun sedikit menganggup dan berkata dengan niat membunuh, kami akan memikirkan rencana jangka panjang untuk memulihkan wilayah yang hilang. Namun, pertama-tama saya harus membunuh Jitian Sing dan mendapatkan pedang pemakaman surga yang asli. Segera kirim perintah ke Aula Anying dan minta mereka mengirim elit mereka untuk menyergap Jitian Sing di dekat penganugerahan Dewa Gunung dan menunggu kesempatan. Akan lebih baik jika mereka bisa menangkapnya hidup-hidup. 1627 Tanpa sadar, lebih dari sebulan telah berlalu. 50 hari telah berlalu di dunia luar, tetapi Jitian Sing telah berkultivasi di ruang rahasia selama lebih dari 8 bulan. Setelah periode pengasingan ini, kekuatannya meningkat pesat, meningkat dua kali lipat. Dia telah mengolah tingkat keempat pedang jiwa dao ke tahap kesuksesan yang lebih besar, dan roh primordialnya sangat kuat. Kekuatannya telah mencapai puncak tingkat ketujuh dari alam roh primordial. Selama dia menerobos kemacetan, dia akan bisa melangkah ke tingkat kedelapan dari alam roh primordial. Pada saat itu, dia benar-benar tak terkalahkan di bawah tahap kesengsaraan. Awalnya, dia ingin berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasia dan berusaha menembus kemacetan. Dia ingin mencapai tingkat kedelapan dari alam roh primordial sebelum meninggalkan Gunung Segel Suci. Namun, seseorang mengetuk pintu ruang rahasia di pagi hari. Ji Tian Xing terbangun. Setelah menyelesaikan kultivasinya dan keluar dari ruang rahasia, dia menyadari bahwa orang yang mengetuk pintu adalah penjaga dari pengadilan timur. Penjaga lapis baja emas membungkuk dengan hormat dan menyerahkan slip giok dengan kedua tangan. Tuan muda Ji, ini slip giok komunikasi untukmu. Sebelum pengasingan Anda, Anda menginstruksikan saya untuk membangunkan Anda jika saya menerima slip giok ini. Ji Tian Xing mengambil komunikasi jade slip dan melihatnya. Dia melihat jejak misterius di atasnya. Di jejak itu, ada puncak gunung yang mengjulang tinggi, seperti pedang raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi. Di puncak gunung, ada lautan awan yang luas, dan bulan yang cerah menggantung di langit. Saat itu, token identitas yang dikeluarkan Zibai memiliki jejak seperti itu, mewakili pilar pegunungan surga. Ji Tian Xing melambaikan tangannya, mengisyaratkan agar penjaga itu pergi. Kemudian, dia menggunakan kesadarannya untuk memasuki slip batu giok dan membaca pesan di dalamnya. Tuan, bawahan ini menunggu kedatangan Anda di kota Huye. Ada seorang tetua yang ingin bertemu dengan Anda. Silakan datang dan temui dia. Hanya ada satu kalimat di slip giok. Itu singkat dan to the point, seperti nada dan gaya Zibai. Saat itu, ketika Ji Tian Xing kembali ke gunung segel suci dari tambang ilahi Gletser, dia meminta Zibai untuk menunggu di kaki gunung. Mereka berdua sepakat bahwa jika ada sesuatu yang penting, mereka akan berkomunikasi melalui batu giok. Zibai, orang ini, benar-benar lari ke kota Huye. Seorang tetua ingin bertemu denganku. Penatua apa? Mungkinkah itu keturunan pilar pegunungan surga? Ji Tian Xing menyingkirkan slip batu giok itu, mengerutkan kening dan merenung sejenak. Kemudian, dia mengambil keputusan. Dia berjalan keluar dari halaman timur istana Sein Surga dan meninggalkan gunung penyegel dewa, bergegas menuju kota Huye dengan kecepatan kilat. Kota Huye adalah kota ramai terdekat dengan penganugerahan dewa gunung. Jarak antara keduanya lebih dari 10.000 km. Pada jarak sedekat itu, Ji Tian Xing hanya menggunakan dua jam untuk mencapai gerbang kota-kota Huye. Kota Huye terletak di tengah pegunungan, di atas puncak gunung yang mengjulang setinggi lebih dari 3.000 meter. Kota ini memiliki radius 100 mil dan memiliki sejarah lebih dari 2.000 tahun. Tembok kota hitam dan gerbang kota yang megah memancarkan aura kuno. Ji Tian Xing melewati gerbang kota yang dijaga ketat dan diperiksa oleh penjaga kota. Dia membayar beberapa batu roh sebelum diizinkan memasuki kota. Begitu dia memasuki kota, dia berjalan di jalan yang lurus dan lebar. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian katun dan bertopi bambu dengan cepat menyusulnya. Tuan, tolong ikut saya. Mendengar suara yang akrab ini, Ji Tian Xing menoleh dan melihat wajah asing di bawah topi bambu. Di permukaan, wajahnya berwarna kuning tua, seperti orang biasa atau penebang kayu. Namun, Ji Tian Xing mengenali sepasang mata yang dalam dan tajam itu. Itu adalah Zibai. Heh, kamu masih ingin menyamar. Kenapa kamu begitu misterius? Ji Tian Xing mengungkapkan senyuman dan berkomunikasi dengannya melalui transmisi suara. Zibai membawanya ke sebuah gang kecil. Saat mereka melewati gang-gang yang rumit, dia menjelaskan, kami, orang-orang di pegunungan pilar surga, selalu memperhatikan penyembunyian dan penyembunyian. Jika tidak, akan sangat sulit bagi kami untuk bertahan hingga hari ini. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, Zibai, apa maksudmu? Mungkinkah ada beberapa ahli dan kekuatan yang telah berurusan dengan orang-orang di pegunungan pilar surga? Masalah ini, kamu secara alami akan tahu di masa depan. Zibai menjawab, jelas, dia tidak berani mengungkapkan informasi apapun. Tidak lama kemudian, keduanya sampai di ujung gang yang gelap dan lembab dan memasuki sebuah rumah tua. Rumah itu tidak besar, halaman dan tata letak rumahnya biasa saja dan tidak menarik perhatian. Mungkin karena rumah itu telah kosong selama bertahun-tahun sehingga rumput liar tumbuh di halaman. Setelah bertahun-tahun rusak, genteng rusak dan beberapa tempat bahkan bocor air. Zibai membawa Ji Tian Xing ke ruang belajar yang sederhana dan tanpa hiasan. Pintunya setengah tertutup. Seorang lelaki tua kurus berambut putih mengenakan jubah hitam berdiri di depan jendela, diam-diam memandangi petak bunga di luar. Punggung lelaki tua itu menghadap ke pintu ruang kerja. Hanya punggung kurus dan rambut putih panjangnya yang terlihat. Zibai memasuki ruang kerja dan berdiri diam. Dia dengan hormat membungkuk dan berkata, Tetua keempat, saya telah membawa tamu. Pria tua berjubah hitam itu mungkin sudah lama menunggu. Ketika dia mendengar ini, dia segera berbalik dan menatap Ji Tian Xing dengan tatapan membara. Dia tidak membuka mulutnya untuk berbicara. Sepasang matanya yang cerah menatap Ji Tian Xing. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya dan berdiri di sana dengan hampa. Namun, wajahnya ditutupi oleh topeng besi hitam. Ekspresinya tidak bisa dilihat. Ji Tian Xing juga diam. Dia diam-diam menatapnya. Setelah sekian lama, lelaki tua berjubah hitam itu kembali sadar. Dia secara emosional menghela nafas dan berkata, mirip. Benar-benar terlalu mirip. Jika bukan karena persiapan mental lelaki tua ini, saya khawatir lelaki tua ini akan datang secara pribadi. Suaranya bergetar. Matanya rumit. Ada sedikit nostalgia, kenangan dan kesedihan. Melihat reaksinya, Ji Tian Xing samar-samar bisa menebak alasannya. Segera setelah itu, lelaki tua berjubah hitam itu menenangkan emosinya. Dia menangkupkan tangannya ke arah Ji Tian Xing dan berkata, orang tua ini, Feng Ping, menyapa Tuan Mudaji. Ji Tian Xing menganggupkan kepalanya dan menangkupkan tangannya, penatua Feng terlalu sopan. Tuan Mudaji, silakan duduk dan bicara. Feng Ping mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar dia duduk. Setelah Ji Tian Xing duduk, Zibai berjaga di sisinya. Pada saat ini, Feng Ping menambahkan, Tuan Mudaji, Anda masih harus memanggil orang tua ini penatua keempat. N. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, penatua keempat, semua orang di sini berada di sisi yang sama. Bisakah Anda melepas topeng Anda dan menunjukkan wajah asli Anda? Feng Ping terkejut. Dia buru-buru melepas topeng di wajahnya dan tertawa mengejek diri sendiri. Orang tua ini kehilangan ketenangannya sesaat. Aku telah mempermalukan diriku sendiri di depan Tuan Mudaji. Setelah dia melepas topengnya, wajah yang dilanda cuaca dengan aura perubahan terungkap. Ji Tian Xing dapat dengan jelas melihat ada bekas luka yang dalam didahinya dan sisi kiri wajahnya. Itu seperti bekas luka yang dipotong oleh pisau tajam. Meski begitu, wajah Feng Ping tidak menunjukkan kedengkian apapun. Masih ada kelembutan dan kebajikan. Setelah keduanya bertukar basa-basi, Feng Ping mulai membicarakan bisnis. Tuan Mudaji, lelaki tua ini datang ke kota Huye atas perintah yang mulia untuk mendiskusikan beberapa masalah dengan Anda secara langsung. Orang tua ini tahu bahwa Anda memiliki pedang pemakaman surga. Tampaknya Anda juga mewarisi warisan pedang dao dari makhluk abadi yang agung. 1628 Ji Tian Xing tidak menyangka Francis begitu terus terang. Keduanya belum pernah bertemu sebelumnya, dan Francis ingin melihat pedang pemakaman surga saat mereka bertemu. Permintaan ini jelas agak mendadak. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, Penatua keempat, saya mengerti maksud Anda. Anda ingin memastikan apakah saya memiliki pedang pemakaman surga yang asli. Namun, Sword of Burial of Heaven adalah pedang milik Kenshin dan telah hilang selama ribuan tahun. Maafkan saya karena terus terang, tetapi bahkan jika saya mengeluarkan pedang pemakaman surga dan menunjukkannya kepada Anda, bagaimana Anda bisa tahu apakah itu asli atau palsu? Apa perbedaan antara melihatnya dan tidak melihatnya? Permintaan Francis ditolak, tetapi dia tidak marah dan tetap mempertahankan sikap yang menyenangkan. Dia mengungkapkan senyum dan menjelaskan dengan tulus, Tuan Mudaji, Dewa Agung secara alami memiliki alasan untuk mengirim saya ke sini. Lebih dari seribu tahun yang lalu, Grandmaster duduk di Pillar of Heaven's Mountains dan menantang semua martial sains di dunia. Saat itu, tidak banyak orang yang mengikuti Grandmaster, hanya Dewa Agung dan beberapa martial paman. Untungnya, saya juga berada di Pillar of Heaven's Mountains saat itu. Meskipun saya hanyalah seorang anak Taois saat itu, membantu Dewa Agung untuk menjaga api tungku Dewa Agung. Namun, saya telah melihat Grandmaster berkali-kali dan telah melihat pedang pemakaman surga dengan mata kepala sendiri berkali-kali. Oh! Mendengar kata-kata Francis, Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan bertanya dengan penuh minat, Bolehkah saya bertanya berapa umur Anda? Penatua keempat. 1558 tahun. Francis menjawab tanpa ragu-ragu. Ji Tian Xing sedikit mengernyit. Dia berpikir sejenak dan menyadari bahwa faktanya pada dasarnya sama. Namun, untuk amannya, dia masih menggunakan pikiran ilahinya dan diam-diam membangunkan pedang pemakaman surga. Pedang pemakaman surga, seharusnya kau pernah melihat Francis ini sebelumnya. Apa kau masih mengingatnya? Pedang pemakaman surga berkata dengan tenang, setelah lebih dari seribu tahun, ingatanku tidak lengkap. Bagaimana aku bisa mengingat orang-orang yang tidak penting ini? Ji Tian Xing penuh dengan ketidakberdayaan, tetapi dia tidak bisa memaksakan apapun. Pada saat ini, Francis menatapnya dengan tatapan membara dan berkata dengan tulus, Tuan Mudaji, jangan khawatir. Orang tua ini dan seluruh pilar pegunungan surga tidak memiliki niat buruk terhadapmu. Kenshin adalah pemimpin spiritual kita, leluhur abadi kita. Orang tua ini hanya ingin melihat sisa-sisa Grandmaster dan menyelesaikan tugas yang diberikan Dewa Agung kepadaku. Saya berharap Tuan Mudaji dapat memenuhi keinginan saya. Melihat nada dan ekspresi Francis dipenuhi dengan ketulusan dan keinginan, Ji Tian Xing berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk setuju. Aku bisa menunjukkannya padamu, tapi kamu harus memberitahuku dulu, siapa makhluk abadi yang kamu bicarakan ini. Tanpa ragu-ragu, Francis menjawab, seribu lima ratus tahun yang lalu, nama Taoise Dewa Agung adalah Taoise Huanglong. Dia selalu berada di sisi Grandmasternya, mengelola urusan pilar pegunungan surga. Seribu tahun yang lalu, setelah jatuhnya leluhur bela diri, dunia terguncang. Banyak pencuri mengambil kesempatan untuk menginvasi pilar of Heaven's Mountains. Pilar pegunungan surga mengalami bencana besar. Beberapa paman master dan para ahli di sekte semuanya tewas dalam pertempuran. Hanya grid immortal Huanglong dan beberapa dari kami yang selamat. Sejak saat itu, yang abadi agung menjadi pemimpin kami, memimpin kami untuk melindungi warisan terakhir dari pilar pegunungan surga. Dewa Agung pernah berkata bahwa Dewa Agung adalah Raja Ilahi dari sembilan surga dan tidak dapat benar-benar jatuh. Akan ada hari ketika yang abadi agung kembali dan muncul kembali di dunia. Jitiansing mendengarkan dengan penuh perhatian, dan beberapa gambar tanpa sadar muncul di benaknya. Dalam ingatannya, ketika Kenshin sedang mengawasi pilar pegunungan surga, ada seorang taois parubaya yang mengenakan jubah taois kuning aprikot di sampingnya. Sekarang dia memikirkannya, taois berjubah kuning itu seharusnya adalah Huanglong abadi agung yang disebutkan Francis. Setelah beberapa saat, Jitiansing mengumpulkan pikirannya dan mengulurkan telapak tangan kanannya di depan Francis. Uus! Cahaya hitam menyala di telapak tangannya, dan pedang kuno yang sehitam tinta muncul. Itu adalah pedang pemakaman surga. Saat Francis melihat pedang pemakaman surga, tubuhnya menegang dan dia tertegun di tempat. Matanya tertuju pada Heaven Burrier Sword. Matanya bersinar terang, dan tepi matanya berubah merah. Tatapan dan ekspresinya menjadi sangat rumit karena emosinya berfluktuasi dengan hebat. Itu memang pedang pemakaman surga. Setelah lebih dari seribu tahun, saya masih bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Francis bergumam pelan sambil mengulurkan kedua tangannya perlahan dan memegang pedang pemakaman surga di telapak tangannya. Dia menggosoknya dengan lembut seolah-olah dia sedang menyapa seorang teman lama. Saya masih ingat bahwa saya masih anak laki-laki yang menjaga eliksir furnace saat itu. Pernah ada ketika Dewa Agung sedang memurnikan eliksir kenaikan jiwa tujuh malam dan perlu mempertahankan api ditungku selama 49 hari. Saya bertahan selama 46 hari dan akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saya benar-benar pingsan di kamar eliksir. Francis bergumam pada dirinya sendiri ketika dia menceritakan masa lalu. Di wajahnya yang sudah tua, senyum tipis bisa terlihat. Kuali eliksir kenaikan jiwa tujuh malam itu dihancurkan. Dewa Agung sangat marah dan ingin menghukumku dengan keras, seorang bocah dao yang terlantar. Pada saat genting, pedang pemakaman surga lah yang menghentikan Dewa Agung dan mengirimnya pergi, memungkinkan saya untuk menghindari hukuman. Saat dia mengatakan ini, Sword of Burial of Heaven bergetar sedikit dan melambungkan tangannya. Suara pedang pemakaman surga datang dari pedang. Dikatakan dengan nada aneh, si kecil, setelah lebih dari seribu tahun, kamu sebenarnya masih ingat masalah kecil ini. Bahkan jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, Anda tidak harus memeluk saya begitu erat. Di mana kesopananmu? Suara tiba-tiba itu membuat tubuh Francis bergetar dan dia langsung membatu di tempat. Dia menatap Sword of Burial of Heaven dengan bingung. Matanya terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah beberapa lama, dia pulih dan bertanya dengan nada yang sangat gelisah, pemakaman senior surga. Apakah itu benar-benar kamu? Anda sebenarnya masih hidup. Dia sangat gelisah sehingga wajahnya memerah. Dia menggosok tangannya berulang kali dan bahkan berbicara dengan tidak jelas. Jitian Singh melirik Francis dengan ekspresi aneh dan berpikir dalam hati, anak kecil. Seorang lelaki tua yang telah hidup lebih dari seribu tahun. Bukankah ini agak terlalu tidak pada tempatnya? Namun, setelah berpikir sejenak, dia merasa lega. Saat itu, ketika Francis masih seorang bocah dao di pilar pegunungan surga, dia baru berusia 10 tahun lebih sedikit. Bagi Sword of Burial of Heaven, dia memang masih kecil. Pada saat ini, suara Sword of Burial of Heaven terdengar lagi. Siaw Budian, apakah paman bela dirimu sudah meninggal? Francis menarik nafas dalam-dalam beberapa kali sebelum emosinya meredah. Dia buru-buru menganggup dan berkata, selain naga kuning abadi besar, paman bela diri itu semuanya telah mati dalam pertempuran. Sekarang, hanya yang abadi agung yang memimpin kita dan menjaga pilar pegunungan surga. Pedang pemakaman surga terdiam sesaat dan berkata dengan nada rendah dan kuat, tidak apa-apa. Suatu hari, pilar pegunungan surga akan mendapatkan kembali kejayaannya. Mereka yang pernah menginvasi pilar of Heaven's Mountains akan membayar harganya dengan darah. Francis menganggup berulang kali, matanya melonjak karena kegembiraan dan antisipasi. Dia berkata dengan nada tertentu, Senior Burial of Heaven, saya juga percaya bahwa hari itu akan segera datang. Sword of Burial of Heaven menginstruksikan lagi dengan nada serius, kembalilah dan beritahu Huang Long bahwa Jitian Singh adalah penerus Kenshin dan juga pemilik baru dari Pilar of Heaven's Mountains. Hanya dia yang bisa memimpin semua orang untuk membalas dendam atas semua keluhan dan kebencian saat itu. Apapun yang terjadi, Anda harus melindunginya dan membantunya kembali ke puncak secepat mungkin dan mendapatkan kembali kejayaan Kenshin. 1629 Setelah menginstruksikan Francis, pemakaman surga terdiam. Jitian Singh tahu bahwa itu telah jatuh tertidur lelap, jadi dia menyingkirkan pemakaman surga. Francis dengan enggan menyaksikan Burial of Heaven menghilang, ingin melihat beberapa kali lagi. Namun, dia mengerti bahwa Jitian Singh bersedia menunjukkan kepadanya pemakaman surga, yang sudah sangat langka. Jika dia ingin mengamatinya lebih lama, dia akan terlalu tidak bijaksana. Setelah Jitian Singh menyingkirkan pemakaman surga, dia dengan tenang menatap Francis dan bertanya, Pena tua keempat, apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Francis buru-buru menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ekspresi ramah, Tuan Mudaji, tidak ada pertanyaan lagi. Misi orang tua ini telah selesai, jadi saya bisa kembali dengan tenang. Jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun, saya harap Tuan Mudaji dapat memaafkan saya. Kamu terlalu sopan, Jitian Singh sedikit mengangguk, dan berkata dengan sopan. Francis memandang Zibai, dan berkata dengan nada bermartabat, Zibai, mulai sekarang, kamu akan mengikuti Tuan Mudaji seperti bayangan. Tidak peduli apapun, bahkan jika kamu harus mengorbankan hidupmu, kamu harus melindunginya. Zibai secara pribadi menyaksikan percakapan antara Francis dan Burial of Heaven, jadi dia tahu identitas dan posisi Jitian Singh. Dia tidak ragu untuk membungkuk dan menerima pesanan, dan berkata, Terserah kamu. Francis mengangguk puas, dan melanjutkan, selain itu, lelaki tua ini datang ke kota Huye kali ini, Dewa Agung juga mengirim Sohei bersamaku. Zibai, Anda akan melindungi Tuan Mudaji di tempat terbuka, dan Sohei akan melindunginya dalam kegelapan. Kalian berdua harus bekerja sama. Mendengar nama, Sohei, Jitian Singh dan Zibai terkejut. Jitian Singh mengangkat alisnya, dan berpikir dalam hati, Aku tidak menyangka selain Zibai, akan ada seseorang bernama Sohei. Saya ingin tahu apakah Sohei ini adalah saudara laki-laki Zibai, atau kakak laki-laki senior. Ekspresi Zibai menegang, dan dia mengerutkan kening. Namun, dia dengan cepat kembali normal, dan tanpa ekspresi mengangguk, murid ini mengerti, harap tenang penatua keempat. Francis perlahan berdiri, bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal pada Jitian Singh. Pada saat ini, Jitian Singh tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepadanya, Penatua keempat, tolong tunggu sebentar. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Tuan Mudaji, tolong bicara. Francis menangkupkan tangannya untuk memberi salam, menunjukkan bahwa dia mendengarkan. Jitian Singh berkata dengan ekspresi bermartabat, Saya ingin tahu apakah Tetua keempat pernah mendengar tentang Ras Iblis. Ras Iblis, Francis mengerutkan alisnya, saat ekspresi bingung muncul di wajahnya. Jitian Singh berpikir bahwa dia belum pernah mendengarnya dan sedikit kecewa. Dia menjelaskan, Beberapa bulan yang lalu, lebih dari 10 ribu penambang dan pelayan ilahi meninggal di tambang ilahi glasial di abis arktik. Orang-orang itu tersedot darah, energi, dan jiwa mereka. Mereka meninggal dalam keadaan mengenaskan, seolah-olah mereka adalah mayat-mayat kering yang habis dibakar api. Saya pergi untuk menyelidiki dan membunuh dua dewa darah. Pada akhirnya, saya bertemu dengan seorang anak hantu yang dipenuhi tato hantu. Anak hantu mengaku sebagai salah satu dari 36 Raja Iblis dan bekerja untuk Dewa Iblis Leluhur. Anda harus tahu bahwa Kenshin adalah musuh bebuyutan dengan Ras Iblis ketika dia masih hidup. Saya mewarisi wasiat Kenshin, dan saya benar-benar tidak dapat didamaikan dengan Ras Iblis. Aku bersumpah untuk memusnahkan Ras Iblis dan membunuh Dewa Iblis Leluhur. Ketika dia mendengar kata-kata Jitian Sing, mata Francis berbinar, dan dia menganggup berulang kali. Saya mengerti sekarang, Tuan Mudaji, Ras Iblis yang Anda bicarakan sebenarnya disebut Ras Hantu. Mereka memiliki penampilan yang menyeramkan dan jelek, dan mereka memiliki banyak teknik rahasia yang kejam, berdarah, dan jahat. Mereka juga menggunakan berbagai altar jahat untuk menciptakan wabah dan bencana yang menghancurkan dunia. Di benua Senwu, semua seniman bela diri membenci dan takut pada Ras Hantu. Dikatakan bahwa sebelum zaman kuno, perlombaan hantu pernah mendatangkan malapetaka di benua Senwu dan membunuh banyak orang. Jitian Sing segera mengungkapkan ekspresi kesadaran, dan dia menganggup berulang kali. Tidak heran aku tidak dapat menemukan informasi apapun tentang di menerace ketika aku membolak balik buku-buku kuno. Saya tidak pernah berpikir bahwa mereka akan disebut perlombaan hantu di benua Senwu. Meskipun nama mereka telah berubah, dan penampilan serta penampilan mereka berbeda dari Ras Iblis, pada dasarnya mereka tetap sama. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Francis dengan penuh harap dan bertanya, Penatua keempat, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Ras Hantu? Francis mengerutkan kening dan menjawab dengan ekspresi muram, aku tidak terlalu paham dengan Ras Hantu, tapi aku tahu banyak informasi. Ras Hantu tidak ditoleransi oleh Ras lain manapun, dan mereka telah hidup dalam pengasingan di Dark North Mountain selama beberapa generasi. Ini adalah wilayah yang sangat luas yang berukuran sekitar setengah dari ukuran Kekaisaran Naga Azure. Lingkungan di Dark North Mountain keras dan sangat berbahaya. Itu adalah area terlarang yang terkenal di benua itu, dan orang biasa tidak berani mendekatinya. Dikatakan bahwa Ras Hantu terbagi menjadi 36 kekuatan di Dark North Mountain, dan mereka memiliki ratusan juta warga. Mereka juga mengendalikan banyak iblis jahat dan binatang raksasa. Para pemimpin dari 36 kekuatan ini dikenal sebagai Raja Iblis. Di atas Raja Iblis adalah dua orang suci iblis yang hebat, dan mereka tampaknya yang terkuat di Dark North Mountain. Jitian Singh mendengarkan dengan penuh perhatian, dan matanya berkedip dengan cahaya dingin. Dia secara kasar menebak bahwa Vingot leluhur kemungkinan besar bersembunyi di Dark North Mountain. Dengan perlindungan dari ratusan juta iblis, 36 Raja Iblis, dan dua orang suci iblis yang agung, Vingot leluhur akan dapat duduk dan bersantai, dan dengan cepat memulihkan kekuatannya. Memikirkan hal ini, hati Jitian Singh terasa seperti tertusuk duri. Pada saat ini, Francis melanjutkan, seribu tahun yang lalu, ketika berita kematian leluhur menyebar, ras hantu berada di antara penyerbu pegunungan pilar surga. Salah satu paman bela diri saya dibunuh oleh orang suci iblis, dan bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa daging dan darah marsial paman saya berubah menjadi kabut berdarah, dan dimakan oleh Demon Saint itu. Berbicara tentang masa lalu, mata Francis dipenuhi dengan kebencian, dan nadanya menjadi rendah dan dingin. Jitian Singh menganggup, dan menghiburnya dengan nada berat, Penatua keempat, jangan khawatir, cepat atau lambat kita akan membalas dendam. Suatu hari, saya akan membersihkan gunung Dark North, dan membunuh ratusan juta setan. Francis menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, Tuan Muda Ji, saya percaya pada Anda, dan saya juga menantikan hari itu. Setelah itu, mereka berdua mengobrol sebentar. Francis berdiri, dan menangkupkan tangannya ke arah Jitian Singh, dan berkata, Tuan Muda Ji, waktu Anda sangat berharga, jadi saya tidak akan menunda Anda lagi. Saya akan pergi sekarang, dan melaporkan kembali ke Dewa Agung. Hati-hati, aku tidak akan mengirimmu pergi. Jitian Singh menangkupkan tangannya sebagai balasan. Francis sangat menentukan, dan dia mengeluarkan topeng besi hitam dan meletakkannya di wajahnya, dan sosoknya muncul dari ruang kerja. Ruang belajar menjadi tenang, dan hanya Jitian Singh dan Zibai yang tersisa. Jitian Singh keluar dari pintu, dan berkata, Zibai, kita juga harus kembali. Zibai diam-diam menganggupkan kepalanya dan mengikuti di belakangnya. Setelah seperempat jam, keduanya meninggalkan kota Huye. Menghadap matahari sore yang kuning, keduanya terbang melintasi langit, dan kembali ke gunung penganugerahan Dewa. Zibai, seperti biasa, tetap tenang dan waspada, dengan waspada memantau sekeliling. Jitian Singh, sebaliknya, jauh lebih santai. Sambil terbang tinggi di langit, dia juga diam-diam memikirkan percakapan antara pemakaman surga dan Francis. Setengah jam kemudian, keduanya terbang di atas hutan primitif yang luas. Tiba-tiba, dari dua puncak gunung ke samping, beberapa lampu menyilaukan menyala, dan melesat secepat kilat. 1630. Ketika enam seniman bela diri berjubah hitam terbang dari kedua sisi gunung, Jitian Singh dan Zibai segera merasakan ada yang tidak beres. Meski keduanya tidak mengetahui identitas pendekar berjubah hitam itu. Tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa prajurit berjubah hitam itu penuh dengan niat membunuh, dan mereka datang dengan mengancam. Tuan, hati-hati. Ekspresi Zibai tiba-tiba menjadi bermartabat, dan saraf di tubuhnya menegang, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Sebuah cahaya hitam menyala di telapak tangannya, dan pedang berharga hitam itu muncul. Dia memegang pedang berharga dengan kedua tangan, dan menatap seniman bela diri berjubah hitam dengan tatapan tajam. Tubuhnya secara gila-gilaan mengumpulkan sejumlah besar fali. Namun, saat dia bersiap untuk bertarung, suara Jitiansing terdengar di benaknya. Jangan impulsif, mundur dulu. Saat dia berbicara, Jitiansing menariknya dan dengan cepat mundur. Hanya dalam beberapa tarikan napas, keduanya mundur seratus mil jauhnya. Pada saat ini, enam prajurit berjubah hitam menyebar, dan melancarkan serangan menjepit dari kiri dan kanan, dan menyerbu dengan agresif. Zibai melindungi Jitiansing saat mereka mundur, dan bertanya, Tuan, mengapa kita tidak memanfaatkan fakta bahwa mereka tidak mengepung kita, dan membunuh jalan keluar kita. Meskipun enam seniman bela diri berjubah hitam semuanya adalah ahli rilem kesengsaraan. Tapi kekuatan mereka berada di antara tingkat kedua dan keempat dari alam kesengsaraan. Jika Jitiansing dan Zibai menyerang secara tidak terduga, kemungkinan besar mereka akan merobek celah, dan melarikan diri dari pengepungan sebelum pihak lain dapat melancarkan pengepungan. Jitiansing menggelengkan kepalanya, dan menjelaskan dengan ekspresi bermartabat, Kelompok seniman bela diri berjubah hitam ini datang untukku, dan jelas sudah direncanakan sebelumnya. Mereka pasti telah menyiapkan penyergapan di depan. Bahkan jika kita memaksa keluar dan menerobos pengepungan enam seniman bela diri berjubah hitam, kita masih akan jatuh ke dalam penyergapan pihak lain. Mendengar dia mengatakan ini, Zibai mengungkapkan pandangan pengertian. Dia menoleh untuk melihat ke langit di belakangnya, dan melihat bahwa lebih dari seratus mil jauhnya, di langit di atas hutan, memang ada empat seniman bela diri berjubah hitam. Sebanyak sepuluh seniman bela diri berjubah hitam bergegas secepat kilat, dan meluncurkan pengepungan. Adegan ini memang membuktikan dugaan Jitiansing. Zibai mengungkapkan ekspresi kekaguman saat dia berpikir pada dirinya sendiri, guru cukup bijak untuk melihat rencana pihak lain dalam sekejap. Untungnya, Jitiansing mundur dengan tegas dan tidak jatuh ke dalam pengepungan para seniman bela diri berpakaian hitam. Kecepatan terbangnya cukup cepat. Membawa Zibai bersamanya, dia mundur 200 mil jauhnya, menjauh dari sepuluh seniman bela diri berpakaian hitam. Namun, pada saat ini, raungan yang mengguncang bumi datang dari hutan di depan mereka. Mengaum. Raungan binatang buas yang memekakan telinga bergema di udara di atas hutan dan pegunungan. Kemudian, seekor binatang buas berwarna merah gelap terbang keluar dari hutan dan menghalangi jalan mereka. Itu adalah kera raksasa mengerikan yang tingginya lebih dari 300 meter dan ditutupi bulu merah. Itu memiliki dua kepala dan empat lengan, dan mulut yang lebar dan berdarah. Ia bahkan memiliki sepasang sayap lebar, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh api merah, memancarkan aura yang sangat keras. Jitiansing dan Zibai dapat dengan jelas melihat bahwa di antara dua kepala kera raksasa, ada seorang pria parubaya yang mengenakan jubah merah dan topeng tengkorak kristal. Mengaum. Kera raksasa itu meraung seperti lonceng besar, membuka mulutnya yang berdarah selebar 3 meter, memperlihatkan dua baris taring tajam yang berantakan. Api merah tua yang tak berujung keluar dari mulutnya yang besar, seperti banjir besar yang mengalir dari langit. Tiba-tiba, langit diselimuti api, dan separuh langit diterangi dengan warna merah tua seperti darah. Wajah Jitiansing dan Zibai berubah, dan mata mereka berkilat karena marah. Berengsek, sebenarnya ada penyergapan di sini. Ada penyergapan di depan, belakang, kiri, dan kanan, pihak lain bertekad untuk menang. Saat mereka berbicara, keduanya menggunakan teleportasi untuk melarikan diri ke kiri dan kanan, dan memadatkan perisai sihir untuk melindungi diri mereka sendiri. Sayangnya, kecepatan mereka masih terlalu lambat, dan mereka tersapu oleh api merah gelap. Bang-bang. Mengikuti dua ledakan teredam, keduanya dikirim terbang ribuan kaki jauhnya oleh api merah tua. Ketika mereka berdua menghilangkan benturan dan berdiri tegak di langit, situasinya telah berubah. Ada kera raksasa berkepala dua di depan mereka, dan ada sepuluh prajurit berpakaian hitam mengejar mereka. Jitiansing dan Zibai dikepung, dan mereka tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka memiliki sayap. Kedua belah pihak berhenti di langit, dan tidak bergerak untuk saat ini, saling berhadapan dengan niat membunuh. Jitiansing memandang pria berjubah merah di atas kera raksasa berkepala dua, dan bertanya dengan dingin, kamu berasal dari kekuatan mana? Secara terbuka mencegat murid dewa-dewa gunung, apakah kamu tidak takut dihukum oleh dewa gunung? Pria berjubah merah itu menatap Jitiansing, dan di bawah topeng tengkorak kristal, hanya sepasang mata dingin yang terlihat. Tidak peduli siapa kamu, hari ini kamu akan mati tanpa keraguan. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, Anda harus menyerah. Kalau tidak, saya tidak keberatan mengubah Anda menjadi abu. Nada pria berjubah merah itu dingin dan mendominasi, dan penuh dengan makna yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Saat dia berbicara, Zibai memegang pedangnya yang berharga dan diam-diam menjaga Jitiansing. Zibai memandang pria berjubah merah dan sepuluh prajurit berpakaian hitam dengan galak, mencoba menentukan identitas dan asal-usul pihak lain melalui beberapa petunjuk. Namun, prajurit berpakaian hitam dan pria berjubah merah tidak memiliki simbol atau lencana identitas apapun pada mereka. Jitiansing memikirkan sesuatu, dan sudut mulutnya terhubung menjadi cibiran mengejek. Dia berkata kepada pria berjubah merah, Sejak saya memberikan pedang ilahi kepada Kaisar Chuyun, para ahli dari kerajaan besar tidak lagi memperhatikan saya, dan sibuk berurusan dengan kekaisaran Chuyun. Menghitung waktu, Kaisar Chuyun yang bodoh itu seharusnya melihat keaslian pedang ilahi itu. Jika saya tidak salah, Anda adalah antek-antek idiot itu, kan? Tubuh pria berjubah merah itu tiba-tiba bergetar, dan matanya memancarkan cahaya dingin yang ganas, mengungkapkan niat membunuh yang marah. Nak, kamu berani menghina Kaisar Chuyun, kamu pantas mati. Hari ini, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian, dan mengubahmu menjadi abu. Bunuh dia. Mengikuti perintah pria berjubah merah, sepuluh prajurit berpakaian hitam semuanya mengayunkan pedang mereka, dan menebaskan cahaya pedang dan cahaya pedang yang menghancurkan bumi, mengepung Jitian Sing dan Zibai. Kera raksasa berkepala dua itu juga meraung dengan marah, melambaikan empat lengannya yang tebal dan kokoh, dan meledakkan lusinan api merah tua, menghantam Jitian Sing. Tiba-tiba, langit dalam jarak seratus mil ditutupi oleh kecemerlangan mantra, menjadi menyilaukan dan kacau. Reaksi pria berjubah merah membuat Jitian Sing dan Zibai yakin bahwa kelompok orang ini adalah pembunuh di bawah Kaisar Chuyun. Namun, tidak ada gunanya bahkan jika mereka mengetahui identitas pihak lain. Hal terpenting sekarang adalah membunuh jalan keluar dari pengepungan, dan kemudian menemukan cara untuk menyingkirkan para pembunuh ini. Zibai bergegas keluar dengan wajah dingin, melambaikan pedangnya yang berharga tanpa rasa takut, dan menebas langit yang penuh dengan cahaya pedang. Desir-desir-desir. Cahaya pedang yang menyilaukan melintasi langit, membentuk jaring pedang besar, melindunginya dan Jitian Sing. Jitian Sing juga mengeluarkan Sword of Burial of Heaven, dan menggunakan seluruh kekuatannya, menebas seribu cahaya pedang panjang, menyapu ke arah para prajurit berpakaian hitam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!